Nah jadi untuk hasil pemasangan mounting di helm Zeus 811 hasilnya seperti ini Ini menggunakan cara yaitu potong dulu 3M yang oval menjadi 2 ya guys Jadi 2 dipasang di pinggir-pinggirnya untuk menghilangkan rongga-rongga Karena kalau langsung dipasang carvet yang kotak ini Nanti di samping-sampingnya ada rongga untuk mengatasinya menggunakan cara tersebut ya Oke what's up guys balik lagi dengan aku di channel WRMotoVlog Untuk kesempatan di video kali ini saya akan ngasih tutorial Untuk kalian semua yaitu cara pemasangan mounting action cam di helm ripen ya teman-teman Ini helm ripen hasilnya helm Zeus 811 kalau gak salah Disini saya akan ngasih tutorial gimana cara pemasangannya Sebelum lanjut untuk kalian semua yang baru nonton Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga dihidupkan loncengnya Oke Nah alat apa aja yang digunain untuk memasangkan mounting action cam ini Ke helm helm Zeus 811 Yang pertama kita butuhin Untuk alatnya pasti yaitu ada kamera Kemudian ini namanya frame case Ini namanya frame case Kemudian ada carvet kotak Carvet Kemudian ada G-hook ini Yang model J G-hook Kemudian ada skrup baut Nah ini guys Skrupnya butuh 3 aja Ini guys Betul 3 Kemudian ada yang namanya Apa ini ya Pokoknya yang panjang pendek gitu Ini ngambil yang pendek aja 2 Supaya nanti satunya gak kepanjangan Kemudian ada 3M 3M bisa yang gulungan atau yang seperti ini Tapi saran pakai yang seperti ini ya Biar kuat Kemudian peso juga Bila diperlukan Sama gunting Oke Jadi Kita akan Ini ya Ngasih tutorial Cara memasangkan mountingnya mudah banget ya Karena disini helmnya gak rata teman-teman Ini helmnya Ujungnya Agak ini ya Lancip ya Jadi permukaannya gak rata dia Jadi harus di custom dulu Supaya rata Bisa Dipakai Incarved kotak Seperti ini Kalau kita langsung Masang seperti ini Nanti samping-sampingnya itu Bakal ada rongga Samping-sampingnya Kalau kita langsung Tempel Nanti bakal ada rongga Oke Jadi Harus di custom Terlebih dahulu ya Diratakan dulu Untuk bagian ujung Depan Moncong helmnya itu Menggunakan 3M Oke disini Yang pertama-tama Kita harus Ini ya Ratakan dulu Bagian ujung helm Ini Dikarenakan dia Agak terlalu lancip ya Kita gunakan 3M ini guys Ini Kemudian dipotong Kemudian ditempel Di bagian sini Dan Di camera juga Di bagian sini Oke Satu Kita atasin dulu Jadi kurang bisa Seperti ini ya Inti jadinya Kemudian ditempel Untuk bagian Carvetnya 3M kotak Omen di depas Kemudian Yang di Carvet tadi Dilepas juga Nah Langsung kita Tenter aja Usahin pas Di tengah-tengah ya Nah gunanya Gunting ini Untuk Mengasukkan Ke bagian Selah-selah Minus Minus Kemudian satunya lagi Kita gunakan cutter Kita masukin ke dalam pelan-pelan Biar Nempel semua ya Jadi lebih kuat Katernya agak karat aja Jadi untuk Jadinya seperti ini Nah jadinya seperti ini ya Ini di helm Z811 ya Kalau pengen lebih kuat lagi Saya saranin Disini bagian pinggir-pinggirnya ini tadi Dioles sama lem Alteco Atau lem Yang lainnya ya Jadi lebih kuat dia Setelah itu Pasang ini Dipasangkan J-hook Nah seperti ini Kemudian Panjang pendek Usahakan untuk arah bautnya di luar ya Jadi nanti kita bautnya dari luar Bukan Seperti ini ya Kalau ini kebalik dia Gak mungkin kita mau baut dari dalam Jadi harus di luar semua Sebenarnya seperti ini Ini dibaut Setelah itu Ini juga Kemudian Masukkan kameranya Dalam frame cache Seperti ini Masukkan ke Mountingnya Nah seperti ini Jadi ini bisa diatur ya Mengacu Seperti ini Bisa dimundurin juga Jadi hasilnya Seperti ini ya Jadi ini Lumayan kuat Nah Nah jadi untuk hasil Pemasangan mounting di helm Zeus 811 Hasilnya seperti ini Ini menggunakan Cara yaitu Potong dulu 3M Yang oval Menjadi Dua ya guys Jadi dua Dipasang di pinggir-pinggirnya Untuk Menghilangkan rongga-rongga Karena kalau langsung Karena kalau langsung dipasang Carvet yang kotak ini Dan nanti Di samping-sampingnya Ada rongga Untuk mengatasinya Menggunakan cara tersebut ya Jadi ini Lumayan kuat juga Sini Seperti ini Hasilnya Oke Jadi ini siap Nge-vlog guys Cuman ini Kameranya belum dimod Nanti akan saya Mod dulu Supaya bisa Digunakan untuk Nge-vlog ya Bikin konten Untuk kalian semua Yang pengen Custom Atau pengen beli Aksesoris kamera Bisa langsung aja Kunjungi di ACC Action Cam Lampung Dan jangan lupa juga Subscribe di Youtube VR Motovlog Oke Terima kasih Videonya Sekian dulu Untuk kalian yang Mau request Konten-konten Tentang Kamera Action Cam Atau Yang lainnya Bisa komen Di kolom komentar Terima kasih Sampai jumpa Di video selanjutnya